Guys ini adalah pembahasan yang kedua yaitu instalasi output air Ya ban-ban yang digunakan masih sama pipa, L, T pipa ya seperti ini ya guys Dan juga dop tutup pipa Ini untuk T pipanya ini sudah saya potong sedikit Terlihat ya Ini ukurannya sudah tidak normal lagi Ini kita tambahkan pipa masuk ke sini ya guys Ini fungsinya untuk konektor ini Karena kalau langsung T pipa ini nyeplos ya guys Jadi seperti ini dipasang Kemudian ditambahkan pipa yang sudah dilubangi Menggunakan solder yang dipasang di sini guys Oke ini menghadap ke bawah ya lubangnya Ini juga sama Ini untuk lubang output air ya guys Ini panjangnya 8 cm Ini kita kasih tutup Dua pipa Nah seperti ini Oke Jadi ini untuk lubang output airnya Nanti airnya akan jatuh ke sini ya Dan ini untuk apa? Ini sebenarnya bisa digunakan atau tidak Itu bebas Misalkan kalian ingin dua-duanya Dua sisi ini ditutup Menggunakan dop pipa itu gak apa-apa Bisa Tapi karena ini saya menggunakan pompa yang lumayan deras Jadi Semburan air dari sini nya itu kenceng banget Dari lubang-lubang ininya Maka saya tidak menutup Lubang sebelah sini menggunakan dop pipa ya Tapi menggunakan L pipa saja Jadi gak apa-apa Nanti air buangannya Tetap ada yang jatuh ke sini juga Jadi di sini Di sini juga keluar semua buangannya Oke ini adalah instalasi output airnya ya Ini nanti air masuk ke sini Keluar dari sini Kayak seperti ini guys Ya untuk bagian output air ini Gak perlu dibalut dengan lakban Jadi biarkan saja seperti ini Oke ini adalah bagian yang kedua Instalasi output air Dan ini adalah input air Yang tadi sudah dibahas pertama Nah Ya jadi nanti hasilnya adalah seperti ini Oke untuk input air Jangan lupa dibalut dulu dengan lakban Ini harus benar-benar ketutup rapat Oke proses lakbanisasi sudah selesai Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini Oke kita lanjut ke pemasangan di filter talang Oke guys ini filter talang ukuran 80 cm ya Oke ini dalamannya saya kosongkan dulu Supaya nanti bisa melihat airnya ya Ini tetakan yang ini diangkat dulu Sekarang kita masukkan pompanya guys Ya ini Masukkan ke lubang Oke Masuk ke lubang Iya Oke guys posisinya seperti ini ya Ini untuk lubang output airnya ini dicabut dulu Ya oke guys untuk keadaan powerheadnya sendiri Di sebelah sini ini ditutup ya Lubang output yang depan ini ditutup Dan juga lubang pentur ini ditutup Sebelum kita menghidupkan pompa Kita harus mengisi bug ini dulu guys Dengan air Ya ini wajib diisi dulu guys Fungsinya supaya pompa itu terendam air Dan tidak overhead Jadi tidak kepanasan dan juga sekaligus untuk pemancingan Pemancing air maksudnya ya Untuk mancing air yang ada di bawah Supaya nanti bisa naik ke atas Oke sampai terendam Sampai melewati batas ini Nah ini udah melewat batas Oke segini udah cukup Disini kan tadi kasih lubang ya Di sebelah sini kita buat lubang Itu fungsinya supaya air yang ada di bug ini Itu bisa masuk ke dalam powerhead Ya jadi seperti itu Fungsi dari lubang yang tadi Makanya jangan sampai ditutup nih yang lubang yang ini Baru ditutup Nah tutup seperti ini guys Seperti itu tutupnya Kita masukkan busa Ini busanya sudah ada lubang ya guys Disini Supaya Lubang output dari powerhead ini gak ketutup Nanti busanya atau media-media filternya Terserah kalian ya mau pakai apa Dan kemudian Kita pasangkan Instalasi yang kedua tadi ya Instalasi output air Seperti ini guys Ya jadi Oke jadi ya Jadi inget yang pertama Yang wajib dilakukan adalah Ketika sudah memasang instalasi ini Air jangan lupa Dipancing dulu airnya Dan ini air gak akan kemana-mana Tetap ada disini Jadi meskipun nanti Mati lampu Atau dicabut pompanya Kalian gak usah khawatir Dan tidak perlu lagi Menambahkan air lagi Tambahannya Kita pasangkan dulu Supaya ikan gak langsung tersedot Oke Ini terlihat Airnya belum ada ya Masih kosong ini Pipanya masih kosong Kita akan hidupkan Oh Masuk naik Ya ini masih belum naik Kita lihat Airnya Masih belum pool Sebentar lagi Wah sudah Sudah mulai muncrat-muncrat guys Ya terlihat ya Tuh Ya Sudah mulai memenuhi Filter talang Dan sudah mulai keluar Ya itu guys Untuk pompanya Idealnya itu 1600 atau 1800 ya guys Jadi Saya pernah mencobanya Pakai 1200 itu Gak kuat narik Jadi gak kuat narik airnya Gak nyampe sini airnya Jadi ini sudah Pas lah 1600 Saya menggunakan merek Yamano Yamano SP 1600 Oke guys Seperti inilah guys Jadi tidak terlihat Adanya Pumpa Nah sebenarnya disana itu Karena menggunakan stiker warna biru Bagusnya itu Pipanya kita balut lagi Dengan stiker atau skotet warna biru Jadi supaya lebih Tidak terlihat lagi Instalasinya ya Ya hal yang harus kalian perhatikan Adalah Kalian harus memastikan Sambungan atau lememan ini Bagian sekat Dari ruangan-ruangan Di talang ini Harus benar-benar rapat ya Karena ini yang akan Menahan air Yang ada disini Air pancingan tadi Jadi jangan sampai bocor Karena kalau misalkan terjadi kebocoran Dan terjadi mati lampu yang lumayan lama Air disini akan habis Air pancingannya akan habis Itu akan menyebabkan pompa menjadi overheat Dan dapat menyebabkan pompa rusak Oke guys Jadi disini Sambungan lemnya Harus diperhatikan Harus benar-benar Rapat Dan juga disini Yang ini Yang kebawah ini Oke Anggaplah sekarang mati lampu Saya akan mencabut dulu Pompanya Oke Ini saya cabut Nah seperti ini Ini air tetap akan tertahan disini Maka dari itu Harus kalian pastikan dulu Bahwa sambungan disini itu rapat Jangan sampai ada kebocoran Jadi fungsi air disini adalah Sebagai air pancingan Oke mengerti ya guys Oke sekarang Kita akan hidupkan kembali Pompanya Ceritanya listriknya udah nyala lagi Kalian lihat ya Airnya naik Nah ini Naiknya dia pelan-pelan Dikit-dikit dulu Tuh Iya Nah Baru Masuk Setelah ini penuh kan Baru dia Masuk ke ruangan ini Baru ke ruangan sini Baru ke ruangan yang ini lagi Oke sekarang tinggal Masukkan media filternya Yang tadi sudah dikeluarkan Kita masukkan lagi Oke guys Demikianlah Tutorial Cara menghilangkan pompa Di aquarium secara goib Oke Jangan lupa Subscribe channel ini ya guys Dan apabila kalian suka Dengan video ini Silahkan tekan tombol like-nya Kalian juga bisa membagikannya Kepada yang lain Yang insya Allah Manfaatnya dapat Sambung-menyambung Oke Tekan Jair Sehat selalu untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Pussu Terima kasih telah menonton!